Gubernur Lampung Arinal Junaidi mendapatkan kucuran dana Rp800 miliar dari Presiden Joko Widodo guna memperbaiki 14 ruas jalan rusak di Lampung. Arinal merasa bersyukur jika ada kekurangan, ia bahkan menyarankan untuk berbanyak ibadah sholat agar tidak merasa kekurangan. Terkait kucuran dana tersebut, Gubernur Lampung itu menyampaikan harus bersyukur ketimbang bicara soal kekurangan. Ia mengatakan terkait kucuran dana Rp800 miliar yang diberikan oleh Presiden untuk memperbaiki 14 ruas jalan rusak sebab menurutnya Indonesia memiliki wilayah yang luas sehingga dana tersebut memang layak diberikan untuk dirinya. Arinal juga menyampaikan bahwa ia lebih memilih untuk bersyukur dan memperbanyak ibadah daripada berbicara kekurangan anggaran. Bila nantinya memang terjadi kekurangan anggaran, maka pihaknya berusaha mencari tambahan. Selain itu, dia juga berjanji akan menjawab kritikan masyarakat terkait kerusakan jalan dengan melakukan perbaikan hingga selesai. Arinal berharap perjuangan tersebut akan membawa kebaikan dan membuat Lampung terkenal secara positif. Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar, Air Langga Hartarto, sebelumnya menyebut Gubernur Lampung, Arinal Cunaidi, sebagai seorang yang luar biasa. Hal ini buntut viralnya jalan rusak di Lampung yang sempat menjadi sorotan publik, bahkan sampai membuat Presiden Jokowi mengunjungi Lampung. Er Langga mengatakan, Arinal yang juga menjawab sebagai Ketua DPD Golkar Lampung itu, mendapatkan dana Rp800 miliar dari Presiden Jokowi untuk memperbaiki jalan rusak. Hal tersebut, Er Langga sampaikan ketika membuka Rekernas 2023 Golkar di kantor DPP Partai Golkar Jakarta Barat pada minggu kemarin. Dia juga menyinggung Gubernur Lampung adalah sosok yang lihai, apalagi Lampung sampai disuntik dana ratusan miliar rupiah untuk memperbaiki jalan yang rusak. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!